Untuk mengerjakan soal ini sudah saya siapkan 5 rumus agar soal tersebut dapat diselesaikan Pertama-tama kita harus ubah bentuk AB log A kuadrat per B Bentuk ini sama seperti rumus nomor 1 sehingga akan menjadi Bentuk AB log A kuadrat akan saya ubah menjadi sama seperti rumus nomor 3 Sehingga akan menjadi 2 dikali AB log A Dikurang bentuk AB log B akan saya ubah seperti rumus nomor 5 Sehingga akan menjadi 1 per B log AB Lalu 2 dikalikan dengan AB log A dari soal adalah 3 Dikurang 1 per Bentuk B log A dikali B akan saya ubah sama seperti rumus nomor 2 Sehingga akan menjadi B log A ditambah B log B Sampai disini Bentuk B log A belum diketahui oleh soal Sehingga bentuk AB log A ini akan kita modifikasi sehingga mendapatkan bentuk B log A Caranya adalah saya tulis di sebelah kanan sini Yaitu jika AB log A sama dengan 3 Kita lihat bentuknya sama seperti rumus nomor 4 Maka A log AB akan menjadi 1 per 3 Lalu bentuk ini akan saya ubah sama seperti rumus nomor 2 Sehingga akan menjadi A log A ditambah A log B sama dengan 1 per 3 A log A adalah 1 Ditambah A log B sama dengan 1 per 3 Sehingga A log B akan menjadi A log B akan menjadi sama dengan 1 per 3 Dikurang 1 Hasilnya adalah minus 2 per 3 Kita lanjut ke perhitungan sebelah kiri Sama dengan 2 kali 3 adalah 6 Dikurang 1 per Dari perhitungan sebelumnya kita dapat A log B adalah min 2 per 3 Maka B log A sesuai dengan rumus nomor 4 Akan menjadi minus 3 per 2 Ditambah B log B adalah 1 Sama dengan 6 dikurang 1 per Minus 3 per 2 ditambah 1 adalah minus 1 per 2 Sama dengan 6 dikurang minus 2 Sama dengan 8 Sehingga jawaban di pilihan adalah A Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya